Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sahabat azhara elektronik pada kesempatan malam kali ini saya akan membagikan tutorial cara melepas lem polaris yang tertinggal di kaca seperti ini kaca LCD yang sering bongkar pasang panel nah ada cara alternatif ya untuk sahabat nah ini polaris bagian dalam yang tengah ya bagian tengah ini kalau misalnya kita pakai cutter seperti ini kita krok-krok seperti ini nah karena sini seperti ini lama ya dan akan mengakibatkan pecah ke kacanya ya nah cara alternatif untuk melepaskan cat hitam ini dan juga lem yang menempel di polaris bagian luar seperti ini ketika kita mengelupas mengelupas membuka ini polarisnya maka akan lama ya biasanya saya sering memakai autan memakai thinner tapi hasilnya lama juga ya tidak secepat yang saya baru temukan hari ini dan untuk melepaskan melepaskan lem polaris yang masih tertinggal di kaca panel itu cukup mudah sekali ya sahabat nah seperti disini yang sudah saya klik pakai cutter ini ini untuk menghilangkan lemnya ini polaris bagian luar ya ini polaris bagian luar ketika kita mencabut polarisnya maka nanti akan ada lem yang tertinggal di dalam mungkin yang suka bongkar pasang polaris mungkin tahu ya lem polaris itu kayak apa lengketnya kayak apa itu kalau misalnya kita pakai thinner atau pakai autan prosesnya lama banget ya tidak secepat yang baru saya temukan ini nah misalnya untuk polaris luar lemnya dengan memakai bahan yang saya akan pakai akan lebih cepat dan ini untuk polaris dalam eh polaris tengah maksudnya kalau kita misalnya membuang sisa-sisa cet ini pakai cutter resikonya rentan ya pecah pecah ya nah ini saya tadi baru di ini pakai cutter seperti ini ini pecah ya pecah udah satu pecah biasanya pecah sedikit juga disini kegores cutter atau pakai silet biasanya kegores sedikit pecah sedikit nanti akan lama-lama membesar ya nah untuk cara yang paling bagus yaitu dengan cara memakai alat bahan seperti ini ya mungkin sahabat juga sudah pada tahu ya apa ini ini adalah alat eh bukan alat maksudnya cairan pembersih kaca aquarium ya nah ini sudah saya coba sudah saya buktikan ini warnanya merah ya merah seperti ini dan harganya pun di disaran 10-20 ribu lah di toko aquarium banyak yang jual seperti ini mungkin sahabat yang belum tahu cara menggunakannya dengan pembersih kaca aquarium ini mungkin sahabat sudah pada tahu untuk jenis jenis bahan ini ya nah caranya cukup kita teteskan disini seperti ini nah seperti ini kita ratakan dulu nah seperti ini mau pakai kartar mau nah ini ini hanya sebagai contoh ya karena ini tinggal sedikit lagi tadi saya lupa bikin videonya jadi ini didiamkan selama mungkin 10 5-10 menit nah ini akan mengelupa sendiri ya si cat ini si cat ini akan mengelupa sendiri terus untuk lem lem polaris yang tertinggal di kaca dengan cara menggunakan ini sangat cepat ya kita hanya mengoles-ngoles seperti ini kita diamkan 5-10 menit maka ini akan reaksi ya nah seperti ini coba lihat reaksinya ini akan mengangkat cat yang ada di kaca polaris tersebut dan juga bisa mengangkat lem ya nah ini didiamkan beberapa menit seperti ini ini untuk kalau misalnya untuk layar besar ini bisa diratakan dulu semua di ini di oleh-oleh seperti ini ratakan dulu semua biarin seperti ini terus sampai ke ujung-ujungnya tapi jangan sampai kalau misalnya untuk mengelupas jangan sampai menyentuh polaris yang ada di bawahnya kalau misalnya untuk mengembuka cat ini ketika sudah beres maka kita sepatakan seperti ini pun akan cepat mudah akan mudah cepat seperti ini kalau sahabat masih penasaran silahkan dicoba dan beli dulu bahannya seperti ini nah ini untuk cairan pembersih cat ini cat polaris clear khusus menghilangkan noda pada aquarium nah ini bahannya seperti ini mungkin sahabat ada yang sudah tahu dan ada juga yang belum tahu tentang cairan ini cairan pembersih kaca aquarium ini oke sahabat semoga bermanfaat apa yang saya berikan malam hari ini dan kita akan lihat contoh yang sudah saya tadi perbaiki polaris luar dalam yang rusak dan dengan cara memakai pembersih kaca aquarium ini lebih cepat dan tidak memakan waktu lama untuk ini cuman kita teteskan di cat ini atau di lem yang tertinggal kita diamkan beberapa menit nanti dia akan memproses seperti ini memproses nanti akan terangkat sendiri dan kita waktu mengerik pakai cutter pun lebih gampang tidak perlu pakai tenaga yang ekstra seperti ini akan lebih mudah nah coba lihat hasilnya ini sudah terkelupas lemnya catnya sudah terkelupas seperti ini sudah kelihatan tembus seperti ini seperti ini ya sahabat ya cara kerjanya cukup di oles-oles saja ke cat atau lemnya diamkan 5-10 menit sambil kita meratakan dengan cutter supaya lebih merata nah setelah proses selesai kita tinggal di kelupas pakai cutter pun akan lebih mudah ya nah ini sahabat contoh polaris yang sudah kita bersihkan untuk polaris dalamnya seperti ini bersih dan rapih mantap ya untuk ini pembersih aquarium pokoknya dicoba aja kalau nggak dicoba ngesel deh oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh